Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Adi standari kali ini kita akan masak cabe ya guys ini cabe tapi tidak pedes cabe dengan daging bebe ya guys karena ini masak untuk nenek ini cukup satu buah saja itu sudah cukup guys dan setelah kita cuci bersih langsung kita potong guys potongnya itu sesuai selera saja ya karena kita akan punya selera itu berbeda-beda guys dan setelah aku cuci tadi terus aku belah guys aku hilangin isinya karena isinya anaknya itu takutnya itu kalau masuk ke gigi ya guys kalau nenek itu kan giginya itu ada yang aku udah hompong begitu lebih dan ini cara masaknya itu mudah banget bahwa ini huwarung kasi-kasi cabai buah kemarin beli tiga isinya itu satu plastik tiga dan harganya itu 10 dolar ini potongnya sesuai selera saja ya guys karena kan kalau orang hongong itu makannya pakai sumpit jadi motongnya begini saja guys menceng-manceng menceng-manceng ini masak ini jangan mau enak polo guys apalagi kalau nenek itu kan enggak suka ya kalau masak yang di apa itu yang diuseng-useng kan itu kan dia takutnya itu apa itu eri atau gimana gitu loh guys nah ini terus ini ada satu siung bawang putih ya ini cukup diiris saja ya guys karena kalau orang hongkong ini masak ini super simple guys jadi jangan takut kalau mau kerja di Hongkong ini jangan super super simple apalagi rasanya itu bukan cuma sumer-sumer tawar begitulah guys ini daging bebe terus ini ada bawang putih satu siung dan juga cabai buah guys cabai buah biasa kita persiapkan panci kecil guys terus kita masukkan minyak-minyak terus masukkan bawang putih setelah itu langsung saja kita masukkan cabainya ya guys dan jangan lupa itu ditambahin air sedikit guys karena kan biar apa itu biar tidak gosong setelah itu kita tutup saja guys kita masaknya itu super mudah ini paling itu cuma 3-4 menit sudah oke guys kita tutup sebentar saja ya guys kira-kira itu sudah mendidih langsung kita buka karena akan biar nanti warnanya itu tetap cantik gitu warnanya tidak layu waduh itu rahasia orang gongkong langsung kita masukkan daging bebe guys daging bebenya itu sudah aku potong tipis-tipis dan juga sudah aku apa itu sudah aku bumbui guys biasa bumbunya bawa apa itu garam gula tepung terus kasih minyak sedikit terus dikasih kecap asin nah begini sudah oke guys nanti kita tinggal nambahin garam sedikit saja ya guys kalau di Resto-Resto itu sebetulnya masaknya itu cuma begini guys kalau di Resto Hongkong itu ya kalau orang Hongkong itu yang penting kelihatan cantik waduh kelihatan cantik itu sudah oke guys ini sudah kayaknya itu sudah tampuk guys jangan terlalu lembek ya karena kalau lembek warnai pucat terus ini bumbu siram biasa garam gula dan juga sedikit tepung nah ini saja begini sudah oke jadi kalau kita kerja di Hongkong jangan takut masaknya gimana gitu guys kita tutup guys kita aduk-aduk nah ini sudah matang di sini guys warnanya kan tetap merah merona waduh merah merona dan dagingnya itu cuma sebentar kurang lebih satu sampai satu setengah menit itu sudah empuk guys jadi jangan direbus terlalu lama nah ini sudah matang cabai buah dan daging bebe waduh masakan untuk orang tua guys ini guys dan ini penampilannya oke sekian saja jangan lupa di like, subscribe, komen di hadis taandari dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati